Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Banji Toh Jaya adalah putra Ken Arok pendiri kerajaan Tumapel atau Singosari yang lahir dari selir bernama Ken Umang Menurut para raton, ia menjadi raja Tumapel pada tahun 1249 Masehi setelah membunuh Anosapati Toh Jaya menjadi seorang raja di Tumapel mendapat banyak tantangan karena ia hanya anak seorang selir yang tidak berhak menduduki Singgasana Singosari Toh Jaya pun memerintah hanya kurang dari satu tahun Pada tahun 1250 Masehi Toh Jaya dihasut pembantunya yang bernama Pranaraja supaya menyingkirkan Ranggawuni dan Mahesa Cempaka yang diyakini bisa menjadi musuh berbahaya Toh Jaya kemudian memerintahkan pengawalnya bernama Lembu Ampal untuk membunuh kedua keponakannya tersebut Seorang Brahmana yang mendengar niat Toh Jaya kemudian memberitahukan kepada Ranggawuni dan Mahesa Wunga Teleng dan menyembunyikan di rumah tetangganya yaitu Panji Pati-Pati Lembu Ampal yang takut akan hukuman yang akan diterima karena gagal melaksanakan tugas untuk membunuh kedua pangeran tersebut kemudian melarikan diri dan memilih bergabung dengan Ranggawuni Lembu Ampal kemudian menciptakan kekacauan di dalam tubuh Angkatan Bersenjata Singosari Karena tidak mampu mendamaikan kekacauan tersebut Toh Jaya berniat menghukum mati para pemimpin tentaranya Mendengar keputusan tersebut para perwira bergabung dengan kelompok Ranggawuni dan Mahesa Cempaka tentu saja atas ajakan Lembu Ampal Setelah diambil sumpah setianya mereka diperintahkan pulang untuk menyiapkan orang-orangnya untuk menyerbu ke Raton Pada waktu hari telah senja pasukan telah siap semuanya berkumpul di rumah Panji Pati-Pati Kemudian menyerbu ke Raton Singosari Toh Jaya yang tidak menduga adanya serangan tersebut akhirnya melarikan diri setelah terkena tusukan senjata tombak Di tengah jalan kain pemikulnya lepas sehingga kelihatan pantatnya Menurut kepercayaan bahwa Raja yang disingkur atau dibelakangi tidak akan lama hidupnya Demikianlah karena lukanya sangat parah Ia pun akhirnya meninggal di desa Katang Lumbang Peristiwa itu terjadi pada tahun 1250 Masehi Nama Toh Jaya kemudian ditemukan dalam Prastasti Mula Malurung Prastasti ini diterbitkan oleh Kertanegara atas perintah Raja Wisnuwardana tahun 1255 Sehingga kebenaran datanya tentang keadaan Tumapel saat itu dapat dipertanggungjawabkan Dengan demikian terbukti sudah kalau Toh Jaya adalah benar-benar tokoh sejarah bukan sekedar tokoh dongeng atau desa legenda Terima kasih